Kayaknya gak ada hidden talent ya? Hahaha sedih Mungkin gue juga bisa jadi penulis kali ya Gue udah ngomong cewek gue gak? Hai Hai, aku Dai Aku lahir di Jakarta 1 April April Mob Jadi sering banget dikerjain Di April Mob nya Zodiacu berarti Aries Si Domba Selain aku menjadi vokalis Untuk Rebel Suns, aku juga Menjadi project manager Untuk comic Dan webtoon Hobi ku Selain nyanyi, aku juga hobi Aku main game Dan Gambar Dan menganimasi Tiga hal yang aku suka Probably Gaming Main Main video game Computer game Terus Aku juga suka nyanyi Obviously Itu juga hobi banget Kayak gak bisa diem Kadang suka disuruh diem Sama Aku hobi Enggak hobi olahraga Enggak Tapi harus Gue hobi Makan Paling gue hobi makan Anything Makan apapun Hidon 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 Selain nyanyi apa ya Gak ada Hidon Hidon Oke ini deh Hidon talent gue Yang menjadi hobi gue juga Gue itu bisa animasi Jadi gue bisa melakukan animasi yang Dua dimensi Kayak kalo tau kartun Atau anime gitu Gue bisa melakukan itu Dan mungkin gak banyak orang yang tau ya Yang orang banyak gak tau Tentang gue Itu Gue ini Sebenernya mungkin Rada Ansos Mungkin ya Tapi gue Gak tau kayak Gue mungkin ngomong lancar Tapi Kalo sebenernya Kalo gue Di orang-orang gak kenal Kalo tuh gue Kayak gak ini juga Kayak susah juga Untuk mulai ngomong Tapi kalo udah akrab sih Enak banget gitu Lancar Gue sempet ngefans banget sama Matt Healy Dari The 1975 Gue juga ngefans sama Childish Gambino Dan semua karya-karyanya Mungkin kalo gue bukan penyanyi Kalo gue bukan penyanyi ya Gue bakal jadi animator Atau ilustrator gitu Karena gue seneng gambar juga Dan gue seneng bikin karakter-karakter gitu Gue seneng bikin cerita juga Mungkin gue juga bisa jadi penulis Kali ya Bisa nulis cerita Mungkin beberapa bulan Atau setahun yang lalu kali ya Gue ngeliat diri sendiri tuh Gue kayak gak seneng gitu Gue ngeliat diri sendiri gue gak seneng Gue gak seneng kayak The way I look Gue gak seneng Nyanyi gue pun Gue sempet gak seneng Kayak Gue merasa Terlalu banyak orang bagus disana Yang lebih deserving Dari gue gitu Gue sempet banget Ada fase ngeliat diri sendiri tuh Tidak layak gitu Menjadi Gak layak kayak jadi Orang biasa lah gitu Tapi ya Overtime sih Jadi Mungkin sekarang nih udah Pandemi udah Sedikit Lebih memulih ya Jadi gue udah lebih Udah lebih nyaman juga Dengan gue sendiri Dan I hope Itu membuat gue lebih happy sih Ngeliat gue diri sendiri Aduh Gue udah ngomong cewe gue gak? Hahaha My favorite person Di muka bumi ini Adalah Keluarga gue Adek-ade gue Dan Cewe gue Itu mereka adalah My Support system Dan Kemana-mana tuh Gue harus Apa ya Merasa Gue harus Merasa kayak gue Masih dapet support mereka gitu Apa yang paling gue harapkan Terjadi di hidup gue Mungkin satu itu Gue bisa rilis Apa Album Solo gue Atau Gue bisa juga Gue juga pengen ini sih Gue pengen rilis Kayak film gitu Kayak Short film lah Atau kayak animasi gitu Gue pengennya sih animasi ya Ya paling itu sih Momen yang gak bisa gue lupain Itu mungkin pas pertama kali Gue rilis EP Rebel Suns yang Judulnya Romance Dawn Itu Kayak Itu pertama kalinya Sumur hidup gue Gue ngeluarin Gue merilis sesuatu Yang fisik ya Dan Dan itu Itu spesial banget sih buat gue Emangnya album Album EP itu spesial buat gue Jadinya Kemungkinan besar sih gue gak bakal lupa Tiga lagu terbaik di hidup gue Itu Damn Susah juga ya Ini banyak nih Viliannya lah Satu mungkin dari Asal usul gue ya Itu Slang Lagunya Terlalu manis Itu Lagu yang paling melekat lah Di gue Karena Apa ya Dari gitarnya juga Itu Gampang banget Diterima Gampang banget gue mainin Jadi juga Melekat banget Terus Kedua mungkin juga Dari asal usul gue Itu Fallout Boy Sugar We're Going Down Itu kayak Gue udah By heart lah itu Pake hati Nyanyinya udah Itu udah lagu favorit gue Dari band Favorit gue Pas gue Tumbuh besar ya Pas gue growing up Lagu ketiga Mungkin lagu Lagi Rebel Suns Yang judulnya World No. 2 Menurut gue itu Lumayan spesial juga buat gue Karena Itu Apa Lagu yang Gue Awal-awal Kita mulai Menjadi Rebel Suns Dan itu lagu yang gue Tulis sendiri Jadinya Itu Menurut gue Sebuah achievement Dan sebuah milestone Yang udah gue capai Pas gue nulis lagu itu Dan Ternyata juga Pas gue kasih Dengan temen-temen Pada suka juga Dan gue Makin ada rasa bangga Gitu Kalo ada orang mainin lagu itu Ada orang nyanyiin lagu itu Gitu Tungguin aja Tungguin aja